Salam supranatural Kami ada di sebuah danau nih ada kejadian Nanti kita telusuri apa kejadiannya dari sisi goib atau rel Nah ini kami di sebuah danau Danau ini kelihatannya tenang tapi mematikan Jadi pernah ada rombongan pramuka Melakukan kegiatan luar, outbound Mereka pakai tali, nah di tengah-tengah itu kesedot Beberapa orang meninggal, beberapa anak pramuka itu meninggal Ternyata di tengah danau ini ada arus bawah Mereka ketarik tapi di tempat lain Kami tadi coba menerawang danau ini Jadi danau ini ada penunggunya Assalamualaikum Assalamualaikum Uniknya danau ini sosok siluman penunggunya Berbentuk belut berwarna putih gede Belut itu ada kupingnya itu Sidat ini namanya Kalau orang Jawa bilang uwing ya namanya ya Assalamualaikum Apakah dia laki-laki? Bukan Apakah dia wanita? Nah sosok ini hampir sama seperti naga Dia enggak laki dan enggak wanita Tapi dia bisa berubah jadi laki-laki Bisa berubah jadi wanita Sosok yang unik Dunia goib yang unik Assalamualaikum Nyebutnya jadi bingung Akin ini Saya Giyudi Ijin silaturahmi Ijin nyelidiki suatu kasus disini Assalamualaikum Assalam Apakah tiap tahun danau ini Meminta tumbal? Ya Oh Allah Ya Allah Jadi Selalu ada kecelakaan dari orang Atau pemancing ini Dia mintanya tuh Berapa orang nih Minimalnya Satu Oh Allah Ya Allah Dua Sekitar tiga orang Dalam Perasaan kami nih Ini kami memakai tasbeh Sisi yang unik Apa yang diinginkan danau ini Apa yang belum menikah Nah Jadi yang diinginkan itu Yang masih perjaga Masih gadis Atau yang belum menikah Sebuah sisi danau unik Di suatu komplek Tapi Dasyat ini Dasyat 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 Salam Danau ini Ada beberapa tembusan Jadi kalau mayat hilang Dia kesedot Munculnya di tempat lain Entah di sungai atau di mana Nah ini uniknya nih Danau yang sangat sederhana Ini Bisa yang unik Kami gak coba Nyari dan Usaka atau Harta karun Kami gak Tertarik dengan hal itu Kami nyoba Menyelidiki Suatu kasus Kasus ini apakah Berhubungan dengan Kahit Atau emang Real Nanti semoga ketemu dengan Kasus tersebut Berhadapan langsung Nah kami bersama Warga Kademangan Tapi lagi Ada di Danau ini Danau ini Beliau Menjebak burung Denger banyak Peristiwa Dari Pak Daddy Glenn Warga Kademangan Bahwa Dulu pemburu hantu Sempat kesini Tapi melihat sosok Ular besar pak ya Tapi gak ada kepala Gak ada ekor Gak kelihatan gitu Pecar Nah yang Cerita tentang monyet Yang digigit tadi pak Eh Anak yang digigit monyet tadi pak Ya kalau Ini ya Anak yang digigit monyet itu Jadi Dia kan adanya di Sari Mulai Perbatasan Dari sini Sekilo kali pak ya Hewanya sekitaran sini Sekitaran gerbang Gerbang Gitu Karena memang disana Gak ada Gak ada apa namanya Keraknya gak ada Maksudnya monyetnya gak ada Kumpulnya disini Kemungkinan karena lapar aja kali Seperti itu Dan Nanti kami Coba telusuri yang monyet ini Apakah gaib Atau emang monyet kelaperan Versi kami itu Lanjut pak silahkan pak Ya ya Untuk keselanjutannya sih Kalau yang mengenai hal-hal gaib Di wilayah sini Memang tidak ada Saya sendiri yang Sering kesini ya Tapi kalau misalnya Di gerbang yang satu lagi Itu memang kalau Dilihat dari orang-orang Pinter seperti Kiai Itu memang Apa Kerajaan Ya itu Kerajaan-kerajaan Dunia lain lah Seperti itu Nah itu memang Tidak ada yang Nempuh kesana Belum ada Sejarah Sejarah saya Semenjak disini Itu belum ada Maupun di youtube Maupun di tv Belum ada Kita coba Nanti kita telusurin Ya itu aja Informasinya Terima kasih pak klan Salam Silahkan dilanjutkan pak Oke Ini danau yang sebelah lain Kami lihat sosoknya unik Penunggu Penunggu danau ini Salam Salam Apakah danau ini Ada penunggunya Danau ini ada penunggunya Nanti coba kami dialog Assalamualaikum Nah uniknya kami tadi Sempat Apa Dalam batin kami itu Melihat Sosok peri Peri itu adalah jenis Tertinggi dari kuntilanak Tapi agak bersih Agak halus Lebih cantik Mukanya cantik Tapi ada taringnya Bajunya putih Tapi panjang Sekitar 2 meter 40 meter gitu Kalau Menunjukin ke real Manusia ini Apakah benar Sosok peri Nah Peri ini Agak susah nerangin Bukan kelas kuntilanak Tapi sekelas ratunya Kuntilanak Nah Jadi level dia Lebih tinggi Se Ratu kuntilanak Salam Coba kami Babin Apakah danau ini Juga minta Tumbalnya Enggak Beda Kalau yang sebelah Danau ini Coba Sudut sana Sampai sini Danau ini Enggak ramah Kalau orang mancing Dipersilakan gitu Jadi gampang mancing Di tempat ini Dibanding Danau sana Benar Benar Luasnya hampir sama Dengan danau yang Sebelah sana Assalamualaikum Ini salam Ini salam Apakah boleh berdialog Boleh Level dia lebih tinggi Harus malam hari Salam Ini salam Saya di Jensi Labur Rahmi Buat Konten kami Buat channel kami Apakah ada komunitas Di daerah ini Enggak ada Komunitas daerah ini Enggak ada Tapi lebih welcome Lebih Asik tempatnya Apakah ini Punya anak buah Nah Dia punya anak buah Danau ini aman Gak minta tumbal Beda dengan danau Yang sebelah sana Setahun minimal Tiga Kami nyoba Ngelilingi Komplek ini Untuk mencari Sosok monyet Monyet yang Menggigit warga Tapi kami belum menemukan Cuma menemukan Jejak-jejaknya Penelusuran kami Apakah itu Monyet real Atau ada Goibnya Atau ada Kepala gaibnya Nah Menurut kami Sekedar monyet Yang liar Ini harus ditanggulangi Monyet yang kelaparan Nah sementara Disini banyak warga Yang punya Depan rumahnya Itu pohon-pohon buah Yang sangat Disukai oleh monyet Penelusuran kami Salam 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 Subscribe youtube kami Selamat menikmati Terima kasih.